Saya enggak ada cerita tentang Pak Hamid Pasurwan Di cerita ini bapak saya Bapak ini sudah melami ngaji kalian ke Hamid Jadi dawe beliau Soleh zaman akhir Repot, kisapnya gede Terkenal wali, dongannya manti Terus orang keping sugeh Marani kiai, keping wayoh marani kiai Keping jabat marani kiai Terus ngekei duwe Terus ngemarik kisap Agama sudah dikonversi Sebagai materi Beliau pernah menangis Aku soleh-soleh kumini Gwiliridani, awo, kisap diwongsoan Ngekei duwe, ngekei gulo Terus, semuanya pilih aku Jadi jangan kira para wali itu seneng Ketika banyak mendapat apa Penghormatan, karena takutnya Kesalian ini terkonversi sebagai Materi Apalagi orang sekarang itu Kalau orang dulu tanya kan jelas Kalau orangnya banyak tanya Kulau kekno sinten Kalau ahli falak Ya tanya Ya selalu naka'anil ahillah Ketentuan tanggal Penanggalan kumariah itu Gunanin apa ya Rasulullah Kalau punya warisan Ya tanya warisan Jadi intinya semua yang ditanyakan itu Urusan apa? Agama Maka kata Imam Syekh ala juri Seharusnya pertanyaan itu Ya urusan agama Dan yang harus diketahui Ya urusan agama Maka orang Islam yang harus diketahui Ya urusan agama Terus kalau mau istifadah Kalian ke Zofur Memang di depan umum itu penting Supaya tidak ada al-kilah wal-kol Jadi ini kan diulang-ulang Bihadbroti ashabi Ini dalam ilmu hadis itu penting sekali Supaya ilmu itu mutawatir Karena kalau sampai untuk ijazah Ke orang tertentu Mau aku tak sih dijazah Itu biasanya malas dibodoh nih Kayak bakul Sampai untuk Sampai yang tak Ke idiskan Agar wang yaudah wang ya Maksudnya naki idilkan Ijazah di depan umum Berarti kondang Ada khusus Terus bahaya Ini mesti klenik nih Mereka kondisi keluarga Sakelas Kalian kondisi Jadi orang itu Makanya saya ngaji itu Pede di depan umum Karena kalau salah Dibenarkan ke Zofur Kalau benar Gajarannya agak Tapi nak ngaji Buk pengurus di WN Kutus kok cocokan Gak salah Gak kodok-kodok Jadi memang Ilmu itu suka yang mutawatir Karena validitasnya jelas Makanya dulu itu Dikaji ya Hadis kok Gak mutawatir itu Gak mutu Paling firutbatil uliyah Tentu yang apa Mutawatir Dikatakan Bihadrati asabi Atau ketika nabi khutbah Apalagi bidatau nabi Dihadjatil apa Wadah Sehingga hadis ahadi itu Banyak yang masalah Karena satu Ada subyektivitas rawi Kalaupun soha itu Ada subyektivitas rawi Seperti yang diceritakan Guzobur tadi Abu Dhar itu orangnya soleh Tapi punya subyektivitas Kesolehan yang sangat Individualistik Sehingga beliau Diasingkan sama Si Dina Usman Di Robadah Karena Apa Kesalehannya ini Bikin publik itu agak gaduh Gak kebayang Kalau para sohabat itu Ngikuti siapa Abu Dhar Karena Ada kesalehan pribadi Yang mengganggu Kestabilan Publik Jadi Abu Dhar Nanti kan diberi kesempatan Pidatau Senengduanya orang Di duit rapopo Gak badik gak popo Gak pidatau gak popo Gak purip Mau sedih lho Wadah itu kan Pekalungan Fikir kapeng Mereka Gak badik Acara pengajian Sehingga Kesalehan-kesalehan Pribadi itu Ya dianggap Abu Dhar soleh Itu urusan beliau Makanya komentar Imam Muzali Tenggak Abu Dhar Tapi ternyata Tenggak punya pilihan Kayak Abu Dhar Beliau itu Nanam anggur Tenggak berani Karena takut Sebagian anggur Kalau terbeli Pasti sebagian itu Dipakai Syaribul Khomer Jadi kira-kira Al-Badar Hidup sekarang Gak berani Bilih pulsa Karena di gue WNan Kedenggung demenan Macem-macem Iya kira-kira Gak berani Jualan pulsa Mungkin jual badik Juga agak berani Nak kanggu Wengengkek Terus di gue Ngerayu wenglanang Juga berani Kira-kira Seperti Nanti jual polpen Ya gak berani Ya nanti Dituku sandi Gue ngaji Nanti dituku mereka Gue korupsi Tanda tanganku Jadi Wah itu Kalau jadi Gerakan masif Kan orang bisa Mati semua Masyur itu Khilafnya Abu Dhar Dan Syedina Usman Rotiya Wohu Jadi sehingga Saya sendiri Secara pribadi itu Sering ikuti Bahamun Yang ngentikan Di depan publik Meskipun saya Sering terutama Di syufur tentunya Sering dapat Wasiat khusus Tapi saya tetap Lebih seneng Yang ngentikan Di depan publik Karena Ukurannya Lebih jelas Ya seolah lagi Ukurannya Lebih jelas Satu Saksinya banyak Dua Pasti itu Ukuran umum Cik sing cerdas Setengah cerdas Tapi kalau Dengitikano khusus Kan Jadi Itu kan Nasehat Campur ngenyak Karena Apa ya Itu kan Agak-agak Ngamuk Tapi alusan Itu Jadi Tapi kalau umum Kan standarnya Jelas Apa Standarnya Apa Jelas Ya saya teruskan Jadi Bikad Berarti Ashabi Itu merasa Kata kunci Karena pentingnya Mutawatir Terus Menyangkut pertanyaan Tadi Yang Yang Guzofur Hilang Tidak semua Pertanyaan Harus dijawab Sebetulnya Saya juga Ngeritik Tidak semua Yang diunek Sampaihan Tidak Tidak Kadang Tidak 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 Misalnya Saya Itu Sering Punya Utang 1 juta Jadi Tidak Nyahur Kadang Tidak Dihutang 1 miliar Caranya Nyahur Bikin Dihutang 1 juta Caranya Nyahur Lihat 1 miliar Sudah Bujoh Tidak Bujoh Bikin Dia Bikin Tidak Bikin 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 Itu Tidak Tidak bojo apa? telur nah ternyata santri itu terinspirasi oleh cerita-cerita syaratnya wali itu kudu di bojo cerewet nak sitoknya cerewet, wali itu pemenang telur dia cara berpikir begitu nah itu yang bojo pertama itu ngancam masih sah dengan istri kedua ketiga mau bunuh diri terus dia itu nanti nyuan saya itu melafatkan tolak terus takut itu ini termasuk mukroh apa-apa sekarang saya melafatkan itu dipaksa, diancam melafatkan itu dipaksa, diancam bojo pertama mau bunuh walaikun yang fakir kan hanya ada sartul mukroh itu mukroh harus mampu mewujudkan mahaddadaru kena ramega tak patah ini enggak kasusnya unik umumnya bab ikroh di peke kan nak ora kita patah ini enggak ini kasusnya beda nak rambut turuti aku mati itu kan tigong ya saya seduari yang nunggu sofur aja apa-apa waklam nunggu jebril ya sudah akan datang artinya gini ya problem kita kekinian itu setiap masyarakat punya iskal atau punya gerundel itu ditanyakan kiai padahal seharusnya enggak sesuatu yang harus kota itu adalah kalau punya beban itu dibebankan ke negara atau ke kiai atau ke ustad padahal beban ini sebagai hukuman karena kesalahannya apa? sendiri saya masih ingat betul ketika kasus aid bahamun itu orang yang sangat syafiq liumati sangat syafiq sangat syafakoh pada umatnya ketika ada seorang dokter peneliti obat aid itu sangat tertantang dia sangat obsesi bisa menyembuhkan aid aid yang karena free sec ya bukan karena ketularan cawalang lagi yang karena sec bebas bukan karena ketularan itu enggak biasanya yai duko baru pertama itu saya melihat yai itu agak duko terus beliau tidak jawab tapi setelah dokter itu pulang ngentikan begini pengeran itu kadang merasa kabel itu ada sangsini cara bahasa modern itu ada sangsini ya tujuannya pengeran itu orang bentobat dan baliknya dengan Allah jadi ada orang uripe ngawur dihutang ya sangsini orang uripe ngawur dihutang dan uripe api intinya intinya Mbah Muntah mau ngentikan kesalahan itu pantasnya ada sangsini dan orang bentobat lalu ini kiai itu mau ditakutkan berusaha cari solusi sangsiku padahal Allah kepengen memberi sangsi kalau misalnya zaman jaman itu ras regep terus barang sekali jadi kiai bingung terus aku lakukan solusiku seperti dungo laduni hahaha orang pengiran seperti sangsiku jaman itu ras regep karena rasanya isin mau keliru di depan umum malah yuk ijazah laduni jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya jadi kata Mbah Muntah la'alah humyarji'un itu la'alah humyantahun yang di Quran itu satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? sangsi tentu maksudnya Allah baik supaya tobat tapi sekarang sangsi itu mau di hilangkan kadang konsultan itu kia kaya bujo bujo kepingin minggat senglanang tak tako ikannya apa itu yang lebih baik normalnya itu minggat terlambat bujomu kepingin minggat itu terlambat kudusnya sudah mingi-mingi normalnya orang lana ratanggung Jawa mungkin sangsinya bujomu minggat jadi kia ini rambut memberikan solusi tidak tahu berarti bujomu pintar harus mengerti yang lana yang lana itu yang lana nah seperti itu menurut saya semua kia itu harus tidak ada dalam bab itu tapi mereka mencari itu tapi bujomu ini rati cukupilah seneng terus gue pakai pengasih gue jimat akhirnya bangun ada cerita aku paling tidak kenal akhirnya kia ini nganti lalik orang-orang 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 kia ini aku lalik dari orang-orang kia ini aku lalik dari mereka pikir akhirnya yang minta ijazah itu tiba-tiba orang-orang tidak ijazah aku ijazah dengan ijazah itu kia ini aku pikir aku jalan ijazah ijazah itu sampai aku yang sukses jadi suka artinya apa benar ceritanya ke Zofur gara-gara setiap pertanyaannya itu memaksakan bisa jawab jadi sekarang ini Joko Tua kamu tidak ijazah itu di pondok mana-mana ke situ ada ijazah laduni padahal yang ijazah itu tahu sekolah itu tidak itu di ijazah laduni coba dipondok-pondok beredar tidak ijazah ketemu Nabi Khidir beredar padahal yang ijazah itu juga tidak pernah nah itu karena yang diceritanya tadi memaksakan bisa sekarang aku ingin mengipi ketemu Rasulullah itu itu berdar gak ijazah itu mungkin Pak Delkan yang pernah mengijazahkan itu tapi orang tahu sampai tahu mengijazah ini Pak Zakaria jadi apa ijazah itu terus karena jubir jubir torekohnya jadi intinya kalau gak bisa ya ya bilang saja gak bisa sampai apa jangan kita lupa tadi ya sampai lupa daratan tadi karena problem negara kita termasuk itu semua intelektual semua pakar kalau ditanya problem negara itu semuanya jauh maksudnya kan gaduh semuanya punya rumus semuanya punya versi maksudnya gaduh misalnya pemerataan Indonesia rumusnya gimana yang satu bilang wah ibu kotanya dipindah yang satu bilang enggak harus ada sentralisasi di Jawa supaya ada kualitas A ada kampus terbaik ulama terbaik kalau diratakan nanti kemampuannya rata rata itu justru enggak enggak bagus yang ketiga enggak wah kualitas demokrasinya dijaga yang satu enggak demokrasi tanpa ekonomi enggak bisa sehari santri ya sedunya rasa pikir misalnya esok mati we pen nah itu kan karena memaksakan jawab maksudnya ada kegaduhan tadi semuanya paling bena itu semuanya 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 tidak masalah itu sementingnya saya teruskan saya teruskan terima kasih 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 sahabat terima kasih terima kasih terima kasih sehingga sehingga yang mencari pengalaman yang mencari pengalaman apa tidak tahu pokoknya dia itu singgah nah nah itu kan singgah ini menjadi khas meskipun khas ini iskal kita akan iskal karena itu di Qur'an tidak ada tidak ada maksudnya tidak ada secara sorry yang menerangkan ada kaum min sing yukhrojuna minan nar makanya saya ala juri menghentikan ciri khas ahli sunnah adalah mengimani adanya kaum sing yukhrojuna minan nar karena itu zaman tabiin sudah ada polemik tapi tentu kita yang mengimani itu tapi kalau ada yang tanya di semua Qur'an kalau masuk neraka itu khalidina fiya itu dijawab apa amma ahlun nar allatina hum ahluha memang dia spesifik ahli neraka memang dia berpenduduk neraka alamatnya nroko KTP ini nroko kakaknya nroko kalau kita ini tidak KTP kita surga mbah-bah kita ahli surga karena alamat kita sebenarnya kan surga Nabi Adam itu kan surga makanya saya ngaji di mana-mana itu betapa baiknya agama ini karena kunci surga kita sudah dikasih tahu Miftahul Jannah sementara kita tidak tahu kuncinya neraka ketika nak mbun roko kebangetan mau ngera roh kuncinya kok melebuh tapi jari kancaku wah kalau pintunya kususus ini problemnya tapi karena yang kita punya kuncinya itu surga kita tidak punya kunci neraka orang yang dikunci neraka betul nah harusnya kita tidak bisa masuk neraka karena tidak punya kuncinya jadi kalau namanya hadis Miftahul Jannah itu syukur cip api yang nabi yang kunci kok itu kan luar biasa jadi orang memahami hadis itu saya ini ini saya tasehkan wal asri demi masa demi waktu saya ketika baca ayat yuridu wah bikumul yisra wala yuridu bikumul oser dengan ayat wal asri demi waktu itu memang luar biasa islam itu coba ya kita baca kalimat tawhid itu kan hanya butuh waktu setengah menit mungkin tidak ada la ilaha illallah muhammadur rasulullah waktu yang sesikat itu bisa menghapus kekafiran di masa lalu jadi misalnya orang kafir 70 tahun itu terhapus kekafirannya hanya dengan singkat melafatkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah , dan waktu pas dia melafatkan jadat ini momen paling dikenang ketika nanti di akhirat wal asri demi waktu jadi artinya apa momen terbaik kita adalah ketika melafatkan itu dan kalimat itu mudah dan sah asal belum yokhorhir belum kelerk-kelerk sah dan tanpa syarat misalnya sholat tidak butuh suci butuh nutupi awrot butuh melakukan rukun dan syarat jadat enggak lawa ta'ala fadhal kafirun biyaydi syahadah mesti apa shohat haydi syahadah padahal kafir orang aduh sijak junub itu langsung sah betapa mudahnya agama ini kalimat yang menyelamatkan orang-orang dari neraka kemudian enggak banyak prosedur untuk menjadi sah nah ini saya cerita ya betapa agama ini mudah ya kan kalimat yang bisa menghilangkan kekafiran kemudian enggak banyak syarat coba kalau kamu mau sholat syaratnya kan macam-macam mau zakat syaratnya macam-macam tapi kalau mau bersahadat orang kafir kalau bersahadat itu ada syaratnya enggak ya syarat saja itu wal asr demi waktu dapat islam itu menghormati waktu momen paling penting tentu kenangan kita adalah baca apa syarat sehingga setiap nabi ditanya iman atau islam tadi kata guzafur gak boleh dipisahkan ya ukurannya antas yada Allah ilahi illallah wa anna muhammadar rasulullah ya saya teruskan ya jadi khasnya kita adalah meyakini wabikaumin yukhrojuna minanar lan kita kuduyakin anani kaum yukhrojuna akan dintak nasopo kaum minanari sangin roko fayutukholu namu koden lebo' nasopo inubi ahlul hak min ahlil ilam atau yang mirip-mirip ini yang diimani oleh ahlul hak min ahlil ilam waedhadubya ahlul awaq wal bidak meskipun diingkari oleh ahlul awaq wal bidak jadi satu keyakinan yang diakini imam-imam guzali ulama azhar ulama-ulama ahli sunnah meskipun keyakinan itu ditolak oleh ahlul awaq wal bidak waedolalah min man sangking wong khadzaro kang medekno na ing kita hum ing man sopuan nabiyu jadi bacanya min man khadzorana humun nabiyu min man sangking wong khadzaro kang ngekei peringatan medekno maksudnya nabi mewarning kita memperingatkan kita agar takut mereka min man sangking wong khadzaro kang medekno na ing kita hum songkoman sing dola lah wahu sopuan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam wa khadzaro na lan medekno na ing kita hum ing anud man sing dola lah wahu sopuan sohabadu para sohabad wa tabiun dan singkora anud lahum mani sohabad biya sanin wa ulama ulama ul muslimin lang yang memberi perangatan itu para ulama-ulama islam ya terus kita harus menghindari perilaku tertentu yang perilaku itu zaman nabi sudah sangat diperingatkan misalnya yang masyur itu khawarit lah khawarit itu kelompok yang sangat soleh secara dohir ibadahnya kata rasulullah apa siamu apa laisa siamukum kasiyamihim wakiamukum kami kiyamihim jadi puasa kamu sohabad gak sehibat puasanya orang apa khawarit ibadah kamu gak sebanding ibadahnya khawarit